Teman-teman yang terkasih berjumpa lagi di channel Andreas Anggit Nah, beberapa waktu lalu saya buat question lagi di Instagram Saya ingin menyapa teman-teman yang ada di Instagram Ngapain aja sih selama di rumah aja? Ini kan semua kegiatan karena pandemi ini Belajar dari rumah, kerja dari rumah, bahkan beribadah juga dari rumah Nah, maka saya pengen tau ini kegiatan teman-teman Di rumah ngapain aja? Oke, kita langsung lihat Ini dari Ad underscore Ines Am Inesan Drakor non-stop WKWKWK Wah, ternyata Mungkin ini dia Menggemar setia drama Korea Jadi selama Di rumah aja yang dimanfaatkan Untuk itu Oke, terima kasih Selanjutnya dari Adnanat2687 Ngelawak ya sepertinya Bernafas 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 Ya, walaupun di rumah aja tetap harus bernafas dong Bernafas Berkegiatan melakukan hal yang positif Jangan lupa Oke, lanjut Terima kasih Lanjut lagi nih Dari Ad Agata Melininya Kuliah online Kuliah online Nah, ini salah satu kegiatan Belajar dari rumah Kuliah online Memang sekarang trendnya itu kan Kuliah online melalui Aplikasi-aplikasi meeting Seperti Google Meet Atau juga Zoom Itu menjadi sesuatu yang sangat lumrah sekarang Oke, terima kasih Lanjut lagi Dari Ad Mutiara Fianti Main cacing Sampai cacingan Ya, jangan sampai cacingan juga Hali Oke, penggemar game cacing Main cacingan Main cacingan Sampai cacingan bertonton Mungkin Boleh Asalkan Jangan terus-terusan Jangan lupa Bantu orang tua Misa juga Oke, terima kasih Lanjut Dari Dari MyLeodra Dot Lampuk Underscore Ini kayaknya juga Saya juga loh adminnya Tapi Nulis juga Admin satunya Ada dua admin Saya dan Claudia Masih school Masih sekolah Ya Boleh masih sekolah Tapi masih sekolah online Walaupun di rumah aja Tapi sekolah Online Oke, lanjut lagi Dari Ad Martha Sylvia Lungguin hadiah dari Router Karena aku bisa nebak Judul lagu dari Quiz malam Ya, hadiahnya sudah Saya kirim Karena sudah beberapa Waktu lalu Waktu Saya yang Gak ada kerjaan Malam-malam Lalu Live Instagram Saya buat tebak lagu Eh, dia yang menang Oke, terima kasih Dari Ad Santa Underscore Kartika Ikut kuliah online Ter WK WKWK Ngerespon dosen Dan ngerjain tugas Yang tiap mata kuliah Ada Jadi, ini sama nih Kuliah online Dia kuliah online Banyak tugas Ngerjain Tiap mata kuliah itu Ada tugasnya Jadi, ya Semangat terus Kita juga pasti punya Tugas kita masing-masing Ya, memang tantangannya beda ya Kalau tugas online Dengan tugas Konvensional di kelas Tapi Semangat selalu Untuk kita Lanjut lagi Dari Ed Valentinus Fernandez Wah, ini Frater Projo Panggil Pinang Tugas kampus Segundung Frater Nah Jadi, Frater-frater Dia juga kuliah online Para dosen Memberikan tugas Dan Hampir semua mata kuliah Itu ada tugasnya Jadi Frater-frater ini Kewalahan juga Ternyata Kuliah online Oke Terima kasih Frater Semangat selalu Lanjut dari Ed Hendrikus Underscore Cus Gak ada kata libur Untuk karyawan swasta Sedih Nah, ini jadi Untuk teman-teman nih Yang Harus terpaksa Bekerja di luar rumah Tidak bisa bekerja Di rumah Ya, tetap semangat selalu Jangan lupa gunakan masker Lindari jarak Dengan orang lain Jangan kontak langsung Dengan orang lain Yang penting sehat selalu Dan juga Jaga daya tahan tubuh Dengan makan Makan yang sehat Dan juga olahraga teratur Oke Lanjut lagi dari Ed Nadia Giovanna Ngerjain deadline Dan beberes rumah Ya, sama ya Yang belajar dari rumah Yang kuliah dari rumah Punya tugasnya masing-masing Mengerjakan deadline Eh, bantu-bantu orang tua juga Nah, ini kegiatan positif juga nih Beberes rumah Ya, sembar hitung-hitung Olahraga juga Oke, semasa lalu Untuk Nadia Dari Lanjut Selanjutnya dari Ed Katarina Underscore Valeria Kerja PR sekolah Sama ya Pokoknya Kerjakan PR dengan baik Tugas-tugas dengan baik Dan juga Tentunya Jaga kesehatan Jangan sampai Lupa istirahat Walaupun mengerjain tugas ya Oke, lanjut lagi Dari Ed Gisela Vivi Mbak Vivi nih Ini salah satu perawat Yang ada di lampu Aku gak di rumah aja Tapi di rumah sakit Namanya perawat Ya gimana Gak mungkin jadi perawat online Gak bisa Nah makanya Semangat selalu Untuk Mbak Vivi Jaga kesehatan Makan-makan yang sehat Dan jangan lupa Ikuti protokol Kesehatan yang ada Dan semoga Dapat melayani Pasien-pasien yang ada Di rumah sakit Dengan baik Oke, semangat selalu Eh, udah habis Nah, untuk teman-teman nih Terima kasih Sudah berpartisipasi Dalam question kali ini Eh, di tengah Masa pandemik ini Kita tentunya Eh, diharapkan selalu Menjaga kesehatan Mengikuti protokol Kesehatan yang ada Dan juga tentu Berdoa selalu Pada Tuhan Supaya pandemi ini Segera berakhir Dan kita bisa melakukan Halal yang biasanya Kita lakukan Dengan penuh sukacita Oke, semangat selalu Semangat selalu Semangat selalu